Kapal nelayan Karam di Selat Malaka, 3 ABK terapung 4 jam di laut. Sebuah kapal nelayan pencari ikan, kadang-kadang terjang ombak dan tenggelam di perairan Selat Malaka. Tiga orang ABK sempat terapung selama 4 jam di laut sebelum akhirnya berhasil selamat. Peristiwa kapal nelayan tenggelam ini terjadi pada Rabu 25 Mei, sekirap pukul 11 siang. Kapal nelayan bernama Rapika itu terkena terjang ombak, sehingga mengalami kebocoran dan juga tenggelam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, akan disampaikan oleh rekan jurulis kami dari Tribun Pekan Baru, ada Rizky Armanda yang akan memperkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih rekan Pirda dapat saya laporkan bahwa sebuah kapal nelayan bernama Rapika mengalami kebocoran hingga tenggelam di perairan Selat Malaka pada hari Rabu kemarin, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapal nelayan ini berangkat dari kota Dumai dengan tujuan ke arah utara dan pada saat itu tujuannya adalah untuk mencari ikan dan tiba-tiba saja kapal diterjang ombak atau badai yang cukup besar dan menyebabkan kapal bocor sehingga kapal mengalami karam. Dan beruntung saat itu ketiga orang anak buah kapal berhasil berpegang pada bagian kapal yang masih tersisa di permukaan dan mereka terombang ambing selama lebih kurang 4 jam sebelum akhirnya sebuah kapal dari Malaysia tujuan Cina bernama MV Golafrus melintas di sekitar lokasi dan akhirnya menyelamatkan tiga orang anak buah kapal tersebut. Dan untuk diketahui bahwa Basarnas Pekanbaru melalui tim SAR unit Dumai mengerahkan tim beserta kapal RB218 ke lokasi dan juga didukung oleh tim dari Pol Airod Pores Dumai untuk melakukan penjemputan terhadap tiga ABK kapal di kapal MV Golafrus yang sudah berhasil selamat. Dan pada pagi tadi akhirnya ketiga orang ABK ini sudah berhasil dibawa kembali ke kota Dumai dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Untuk diketahui, ABK tersebut masing-masing bernama Misdar 39 tahun, Suherman 43 tahun, dan Sutrawanto 32 tahun. Dan mereka ini seluruhnya berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Mekanbaru Rizky Armanda atas laporannya selamat bertugas kembali. Tribunur, sekitakan jadah sejenak tetaplah di Live Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!